Nah, waktu itu aku minta tolong sama Om Hao, Mas Hao dari Kisah Tanah Jawa, yang ngebantu juga untuk... Gimana, gimana? Mbak, Sarah sehat, Mbak. Alhamdulillah, sehat. Ya, gitu tadi. Kesibukannya masih DMS, ya Mbak? Ya, syuting aja. Ya, itu pun juga kayak kita tiap minggu swab, terus vitamin booster, gitu. Jadi, benar-benar harus ekstra. Tapi tetap semangat buat, tetap aktivitas ya, Mbak, di tengah pandemi ini? Ya, harus, harus. Ya, kalau misalnya diam juga, stres juga, sama aja. Ya, mau nggak mau harus tetap jalan, harus tetap semangat. Itu, ini kita ada temen juga, tuh. Yeay, ada Dupa. Baru saya mau nanyain, Mbak. Tuh, ada Dupa temenin. Halo, Sarah Dix. Dupa mau ikutan ngebahas buku, ya Dup, ya? Mbak, kita langsung mulain, ya. Gimana, Gimana? Sebenarnya kemarin saya juga lihat beberapa pertanyaan dari Sarah Dix, ya. Yang nanyanya, kebanyakan mereka nanya, perjalanan menulis wing it ini kok kayak jedanya cukup panjang nih dari buku pertama, ya. Nah, kira-kira dari Mbak sendiri kendalanya apa ya, Mbak? Maksudnya proses panjang ini alasannya kira-kira kenapa, gitu. Ya, yang pasti satu karena aku mudian orangnya. Tidak bisa dipungkiri. Dan aku mengakui aja emang orangnya mudian banget. Jadi, kalau misalnya tiba-tiba ngamut, mau dipaksa, mau ada apa, sampai ada di demo, kalau aku nggak mau, juga tetap aja nggak bisa, gitu. Dan, nggak tahu kenapa, nggak bisa dipaksa untuk memasukkan cerita random. Misalnya kayak, oh, udah deh masukin ini aja daripada nggak ada. Nah, itu nggak bisa. Jadi, entah kenapa kayak untuk menemukan tujuh sosok yang masuk dalam cerita wing it, di wing it ini, emang kayaknya emang harus nunggu, gitu. Nggak bisa dipaksain. Waktu itu sempat yang kayak, oh, aku mau masukin ini. Tapi, pas pada saat nulis, mentak, gitu. Kayak, nggak bisa, gitu. Jadi, yaudah, akhirnya stop lama, tuh. Yang duluan itu adalah Marni dan Mary sama Ningsih, ya, itu. Itu udah lama sekali. Habis itu udah stop. Tapi kayaknya memang, kalau menurut aku, seperti menunggu sosok-sosok yang lain, gitu. Jadi, memang mungkin belum saatnya untuk rilis buku, gitu. Jadi, kemarin itu mungkin saat yang tepat, yaudah, akhirnya lahirlah si wing it ini, gitu. Jadi, memang karena mudian juga, karena aku nggak ada paksaan di situ, semuanya mengalir, gitu. Akhirnya, problem kebanyakan penulis, emang kayak gitu, ya, Mbak? Karena penulis adalah kerjaan dari hati. Kalau nggak apa-apa, ya. Iya, mungkin kalau, maaf, apa, aku nggak tahu, ya. Setiap orang kan lain-lain, gitu. Nah, buat aku pribadi, tuh, apalagi aku juga, bukan kalau dibilang penulis, juga, ya, belum, gitu. Masih, ya, baru belajar, masih belajar. Nah, apa ya, butuh waktunya, pasti akan lebih lama lagi. Cuman, ya, itu kalau misalnya memang sesuatu udah dipaksakan, dan dibuat-buat, nggak akan bisa jadi. Kalau aku, ya, gitu. Jadi, ya, harus ngalir aja, gitu. Karena emang harus pakai cinta. Kalau nggak, susah. Pernah dengar juga, tuh, Mbak, kalau apa yang kita lakukan dari hati, nyampainya ke hati juga, katanya. Amin, iya. Emang gitu, sih, memang. Kalau pakai cinta, biasanya nyampe. Terus, respon dari Saradik juga, lumayan, ya, Mbak. Maksudnya, karena emang Mbak, nulisnya dari hati tadi, responnya, pesannya juga ngena ke mereka, ya. Iya, sih. Aku senang banget kemarin sempat baca review. Oke. Tadi itu proses penulisan cukup panjangnya, karena kendalanya, karena apa, ya. Ya, semua penulis, hampir semua penulis. Gitu, ya, mudian. Merasakannya, ya. Terus, kalau dari, apa ya, dari sosoknya itunya sendiri, Mbak, berpengaruh nggak, sih? Sosok yang nggak ceritakan ditulisan. Saya ngasih pengaruh, kayak, aku pengen sosok ini ditulis lebih dulu. Jadi, tiba-tiba ada semangat, gitu, atau justru-sebaliknya. Nggak ada, sih. Tapi, ya, kayaknya pada saat penulis, lagi nulis kisah Tante Kun, itu malah muncul lagi informasi tentang Marni, yang sudah ditulis duluan beberapa tahun yang lalu. Nah, waktu itu aku minta tolong sama Om Hao, Mas Hao dari Kisah Tanah Jawa, yang ngebantu juga untuk aku konfirmasi, dan dia juga ngebantu tuh untuk retrokognisi. Jadi, ada informasi yang kurang untuk kisahnya Marni. Jadi, ternyata ada missing, ada kisah yang, eh, ada yang belum disampaikan, gitu. Jadi, untuk pelengkap juga, sih, mungkin, karena emang, kalau aku sih, percayanya, ya emang udah jalannya aja, gitu, nggak akan bisa dipaksakan, belum waktunya, waktu dulu, itu. Jadi, memang belum sempurna secara cerita, sebenarnya. Aku sih, makanya nggak, nggak sama sekali, nggak, nggak apa ya, awalnya mungkin aku maksa pengen punya buku, gitu, tapi ternyata nggak bisa. Gitu. Terjadi, si wing it ini, gitu. Oke, Mbak. Kalau untuk cerita paling personal, ada nggak sih, Mbak? Itu juga kita pernah bahas ini, ya Mbak? Kayak, waktu itu Mbak Sarah nanya, Mas Dion, ada kisah yang bikin, Mas Dion, ya, merasa, kisahnya personal, mungkin, terus, saya jawab. Ya, Halo, Mbak. Apa ya? Semuanya personal, sih. Semuanya personal, maksudnya, makanya memilih tujuh sosok ini, karena masing-masing ada sesuatu yang aku rasakan, gitu, maksudnya, kalau, apa namanya, kayak Marni, aku, yang tadinya takut sama dia, tapi ternyata ada sesuatu dibalik itu, menarik itu untuk diceritakan, terus, kalau Ningsi, entah kalau, keceritanya jadi spoiler, cuman nggak apa sih, tapi kalau Ningsi juga, begitu juga, kayak ada sesuatu yang, apa ya, buat aku, nggak akan pernah bisa lupa, gitu. Terus, kayak, kalau si Mary itu juga kan, karena dia nempel di teman aku. Terus, kalau, kenapa juga si Mary aku pilih untuk, akhirnya dimasukkan, karena kita mengalami hal yang mungkin, Mary yang lebih parah, aku juga pernah, dalam, abusive relationships, which is sama, gitu, I was into drugs, she was into drugs, tapi akhirnya dia, berakhir, terakhir, aku bisa survive, kayak gitu, terus, kalau yang cerita yang baru-baru, seperti Siti, Lili dan Lila, ibu-ibunya Lili dan Lila, sama, Isah, gadis, itu, karena, buat aku, selama penelusuran daerah Misteri Sarah, apa ya, yang mengenai di hati, gitu, jadi mungkin itu sih, kalau dibilang personal ya, masing-masing ada, menyentuh hati semuanya, gitu, dengan porsinya masing-masing, jadi, buku inget ini, you know, for me, kalau misalnya, wah, mungkin gak sih, di film kan, gitu, aku akan mikir berkali-kali dulu, karena, apa ya, karena itu, karena ini bagaikan anakku, gitu, jadi aku, pasti akan berpikir panjang, untuk, nanti di film kan, atau apa gitu, jadi, belum tentu mau, saking, apa ya, saking personalnya, buat aku, gitu, misalnya, mbak, kalau, di film kan, dan ternyata, dari mereka, pengen satu cerita aja, nih, yang diangkat, ya, sebagai orang tua, orang tua ya mbak, kira-kira, cerita yang paling ingin, diangkat, misal, ke, cerita yang, atau, kalaupun mau, semua, pengen konsepnya, sama, karena emang, gak, gak ada, gak ada pikiran, gak kepikiran sih, sama sekali, gak ada pikiran ke situ, nah, kalau, ya, belum ya, kali ya mbak, kalau, misal dari, cerita, ada sosok yang, ada sosok yang, paling isen gak sih mbak, atau, sekarang, dia masih berkeliaran, gitu, di, sekitar mbak, yang iseng sih, sama sekali gak ada, kalau si gadis kan, masih ada di, kantor, kalau, itu juga, dia, datang dan pergi, kalau Marni, waktu itu, gak sempat datang, terakhir, karena, kita harus, apa ya, harus bikin gambarnya, mau gak mau, jadi harus dipanggil juga, masih, ya, ada, cuman, maksudnya, gak, mereka sama sekali, gak ganggu, mereka sama sekali, gak pernah minta aneh-aneh, jadi, yaudah, damai aja, gitu, maksudnya, sama sekali, gak ada gangguan, sama, mungkin, kalau misalnya, udah ngikutin aku dari dulu, pernah tahu, namanya, suku duet yang dulu itu, awalnya, dia ada, ada aku, gitu, tapi setelah, maksudnya, yaudah kan, udah pernah ya, gitu, dan, biasa aja, gitu, dia gak ada, hal apa, yang sebel atau apa, ngerti aja, kalau misalnya, ada, gua gitu, dia gak mau, kayak, oke mbak, kita lanjut, ke pertanyaan berikutnya, oke, secara general, sebenarnya, apa nih, yang ingin mbak Sarah sampaikan, kepada pembaca, lewat, wing it ini, oke, jadi, kalau, dilihat, ya, sebenarnya, ya, kayak, apa yang aku pengen sampaikan itu, kalau dilihat kan, buku ini, buku horror, gitu, orang pertama, pasti, berpikiran, kayak, ini bakal serem, gitu, bakal gimana, ini buku tentang kehidupan, tentang berbagai macam, empat, dari, 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 tujuh sok, yang, latar belakangnya, berbeda, gitu, dan, mereka harus, mengalami hal, tragis, gitu ya, dengan, versinya masing-masing, jadi, buat aku sebenarnya, kalau, misalnya, memang sampai, lebih tentang, ini sih, tentang hidup, dan bagaimana, kita bisa melihat, belajar melihat, sesunggala sesuatu, itu dari semua sisi, gitu, jangan pernah, gampang menilai sesuatu, dan, mudah, merasa, oh, apa yang gue lakuin, paling benar, karena, misalnya, Siti, Siti, di, apa, di tempat, yang, apa ya, ibunya adalah seorang, prostitute, dia harus melakukan itu, itu kan siapa yang minta, dilahirkan untuk menjadi itu, tapi, di situ ada, ada kisahnya, sampai, apa namanya, dari sisinya, seorang Siti, gitu, apakah kita bilang, oh, dia, salah, dia ini kan, dia tidak minta, untuk dilahirkan seperti itu, dia harus, harus menjalani hidup, seperti itu, gitu, cuman, harusnya, ada kesempatan, yang diambil, untuk keluar dari situ, tidak diambil, kan, kayak gitu, jadi, kalau buat aku sih, sebenarnya, banyak pesan-pesan, tentang hidup, gitu, itu aja, jadi, bukan soal kematian, sebenarnya, tapi, tentang hidup, aku, gak berani, gak berani, gak berani janji, jujur, gak berani janji, takutnya nanti, malah janji, tapi, akunya mudian lagi, jadi, mendingan nanti aja, kalau misalnya, memang sudah terkumpul, tujuh sosok lagi, baru deh, nanti aku berani akan, info lagi, ke kalian, gitu, terus, kalau udah, udah janji, udah bilang, saya teror ya, mbak, gak, gak ngaruh ya, makanya kan gak, makanya kan gak mau, kayak di whatsapp mbak, jadi, nanti kalau misalnya, memang sudah, nanti kalau ada lagi, baru, di info, oke, delle, ya,